Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alivia Hoidunisa Dengan NIMC 190210204289 Dari kelas FPGSD 2019 Akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Bidang Miring Tujuannya ialah yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring Yang kedua untuk menentukan keuntungan mekanis bidang miring Yang ketiga menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring Dan yang keempat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring Alah dan bahan yang kita perlukan ialah Timbangan Dua beban balok kayu yang berbeda Penggaris busur Raja Sebagai bidang miring saya menggunakan penggantinya yaitu kardus dan juga papan alas ujian Dan penggaris Langkah pertama yang akan kita lakukan ialah Kita akan menimbang kedua beban di atas timbangan Yang pertama adalah beban pertama Beban kedua Dan selanjutnya ialah beban gabungan Lalu catat di tabel hasil pengamatan Langkah selanjutnya ialah Kita ukur tinggi Panjang Dan sudut dari kit bidang miring Lalu kita kaitkan Beban pertama Kena raja Angkat beban pertama Tasta melalui bidang miring Dan lalu catat hasilnya di tabel hasil pengamatan Selanjutnya Kita tarik beban melalui bidang miring Lalu catat di tabel hasil pengamatan Lalu kita Menggunakan beban yang kedua Kita angkat tanpa melalui bidang miring Dan catat hasilnya di tabel hasil pengamatan Lalu kita tarik beban kedua Melalui bidang miring Dan catat ukuran yang dihasilkan di tabel hasil pengamatan Langkah selanjutnya Kita gabungkan kedua beban Kita angkat tanpa melewati bidang miring Dan catat hasilnya di tabel hasil pengamatan Selanjutnya Kita angkat kedua beban gabungan Melewati bidang miring Catat hasil yang dihasilkan Di tabel hasil pengamatan Tinggi kedua yang selanjutnya Kita ubah posisi kabus Dan kita hitung Tinggi panjang Serta sudut bidang miring Lalu kita kaitkan Beban pertama Dan kita angkat Tanpa melewati bidang miring Catat hasil di tabel pengamatan Lalu selanjutnya Kita gunakan Beban pertama ini Melewati bidang miring Catat ukuran yang dihasilkan Ke dalam tabel hasil pengamatan Ke dalam tabel hasil pengamatan Selanjutnya kita menggunakan Beban yang kedua Kita angkat Dan tanpa melewati bidang miring Catat hasilnya di tabel hasil pengamatan Langkah selanjutnya Beban kedua kita tarik Melewati bidang miring Catat hasilnya di tabel hasil pengamatan Beban yang dihasilkan Dan tanpa melewati bidang miring Dan tanpa melewati bidang miring Catat hasilnya di tabel hasil pengamatan Lalu selanjutnya kita tarik Kedua beban yang sudah digabungkan Melewati bidang miring Catat ukuran yang dihasilkan Di tabel hasil pengamatan Tinggi ketiga yang selanjutnya Kita ubah posisi kartus Kita ukur tinggi, panjang, dan sudut dari bidang miring Angkat huban yang pertama Tanpa melewati bidang miring Dan catat hasilnya di tabel hasil pengamatan Selanjutnya Beban yang pertama tadi Kita lewati bidang miring Dan catat hasil ukurannya ke dalam tabel hasil pengamatan Langkah selanjutnya Kita ganti menggunakan beban yang kedua Angkat dengan menggunakan raca Tanpa melalui bidang miring Catat ukuran yang dihasilkan Ke dalam tabel hasil pengamatan Selanjutnya Kita tarik beban yang kedua Melewati bidang miring Kita catat hasil yang ukuran dihasilkan Di tabel hasil pengamatan Selanjutnya Selanjutnya Ialah kita menggabungkan kedua beban Kita angkat Tanpa melewati bidang miring Catat hasil ukuran yang dihasilkan Kedalam tabel hasil pengamatan Selanjutnya Kedua beban gabungan Kita tarik melewati bidang miring Catat hasil ukuran yang dihasilkan Kedalam tabel hasil pengamatan Jangan lupa catat semua Hasil dari praktikum Sekian video praktikum dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton